PEMBICARA 1 Seperti inilah kondisi salah satu lokasi wisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pasca diterjang banjir pada 14 Januari 2021 lalu. Goa Limbuhang, salah satu tempat wisata andalan ini, luluh lantah. Pengelola wisata Goa Limbuhang, Hyadi, mengatakan banjir yang melanda lokasi wisata miliknya ini adalah kali kedua terjadi. Namun banjir pada pertengahan Januari 2021 menjadi yang terparah. Sejumlah fasilitas seperti kolam renang, kamar mandi, WC, musola, dan beberapa gazebo hancur akibat banjir tersebut. Waktu ada kabar dari pegunungan Meratus, katanya air naik sudah sampai jalan raya, jadinya kita persiapkan evakuasi barang-barang di sekitar di sini. Sekitar satu setengah jam kita naikin barang semuanya, habis semuanya air itu langsung ngancurin gazebo-gazebo, tempat istirahat, gitu, kamar-kamar karyawan, kamar mandi, setiap masalah kerugian yang satu-satunya itu pelan renang. Kalau melihat kondisi sekarang mungkin kita insya Allah dua bulan, karena air ini masih tidak terlalu jernih untuk sungai besar, tapi untuk sungai kecil Alhamdulillah sudah bersih gitu. Insya Allah dua bulan kita akan open, gimana ya? Lupa kembali untuk setawan. Akibat banjir ini diperkirakan kerugian mencapai 200 juta rupiah dengan perkiraan masa pemulihan hingga dua bulan mendatang.